Bersama Pura Pura Tau Fisika Halo semuanya, kembali lagi di channel Pura Pura Tau Fisika Jadi di video kali ini, saya Viola Putri Arzita akan membahas soal mengenai materi asas black Yaitu bagaimana cara menentukan suhu akhir campuran pada asas black Nah, penasaran kan? Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya Yuk langsung simak videonya Baiklah, saya akan membacakan soalnya 30 gram bubuk kopi yang suhunya 10 derajat celcius dicampur dengan 100 gram air yang suhunya 90 derajat celcius Jika kalor jenis air sama dengan kalor jenis kopi, maka suhu akhir campurannya adalah A. 75 derajat celcius B. 82,1 derajat celcius C. 71,5 derajat celcius D. 98 derajat celcius E. 120 derajat celcius Nah, berdasarkan soal diketahui Yang pertama yaitu masa air sama dengan 100 gram atau yang dilambangkan dengan MA Kemudian suhu air atau TA sama dengan 90 derajat celcius Kemudian MK atau masa kopi sama dengan 30 gram Dan TK atau suhu kopi sama dengan 10 derajat celcius Nah, dari soal juga diketahui bahwa kalor jenis air sama dengan kalor jenis kopi Maka CA sama dengan CK Dan yang ditanya adalah suhu akhir campurannya atau dilambangkan dengan TC Langsung ke pembahasan Dari hukum asas black, Q lepas sama dengan Q terima Nah, perlu diingat ya teman-teman Kalau yang melepas itu adalah yang panas Atau yang memiliki suhu atau temperatur yang lebih tinggi Sedangkan yang menerima itu adalah yang dingin Atau yang memiliki suhu yang lebih rendah Nah, maka Q air sama dengan Q kopi Karena suhu air ini lebih tinggi daripada suhu kopi Jadi, MA dikali CA dikali delta TA sama dengan MK dikali CK dikali delta TK Nah, ini dapat kita uraikan menjadi MA dikali CA dikali TA min TC sama dengan MK dikali CK dikali TC min TK Nah, karena pada soal diketahui bahwa kalor jenis air sama dengan kalor jenis kopi Maka kalor jenisnya dapat kita coret karena nilainya sama Nah, setelah itu tinggal masukkan angkanya 100 dikali 90 min TC sama dengan 30 dikali TC min 10 Nah, ini dapat kita sederhanakan sama-sama dibagi 10 Jadi, 10 dikali 90 min TC sama dengan 3 dikali TC min 10 900 min 10 TC sama dengan 3 TC min 30 Nah, ini kita kelompokkan 90 min 30 ini kita pindah ruaskan ke kiri menjadi plus 30 Sama dengan 3 TC min 10 TC ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi plus 10 TC Hasilnya yaitu 930 sama dengan 13 TC TC sama dengan 930 dibagi 13 Hasilnya yaitu 71,5 derajat Celcius Nah, dari soal opsi yang tepat yaitu C 71,5 derajat Celcius Nah, baiklah semuanya Itulah pembahasan dari bagaimana cara menentukan suhu akhir campuran pada asas black Sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhu lebih rendah Dengan persamaan, ki lepas sama dengan, ki terima Ki lepas sama dengan, ki terima Sampai jumpa